Dan lagi-lagi kita ketemu kucing yang dia nggak punya anus Ini kelihatannya lebar, padahal ini bukan lubang anus aslinya dia Jadi dia karena nggak bisa BAB, dia ropek kulit bagian luarnya Dan ini kuning-kuning nanah semua Maaf ya, cing Jadi, sahabat Radian Hari ini kita ketemu salah satu kasus yang memang kasusnya itu sangat jarang sekali Bisa dibilang 1 banding 1000 kasus saking jarangnya Dan lagi-lagi kita ketemu kucing yang dia nggak punya anus Tapi hebatnya lagi, di usia segini dia bisa bertahan Nama kasusnya Atresiani Jadi, dia dari lahir tidak punya anus Memang re-wide cut onernya juga waktu bayi Dia nggak bisa buang kotoran Tapi seiring bertambahnya usia Perlahan ini, kebuka Lubang kecil banget Kotorannya bisa keluar dari situ Diameternya tidak lebih dari 2 mm Bisa dibayangkan betapa sakitnya dia kalau mau buang kotoran Hingga akhirnya saat ini terbentuk lubang yang besar Tapi di dalamnya lubangnya tetap kecil diameternya Jadi, bagian luarnya dia robek Anus dalamnya tidak terbuka maksimal Nah, ini nanti rencananya mau kita lakukan tindakan operasi Jadi, operasinya adalah operasi untuk membuat lubang anus menjadi besar Nama operasinya perineal anus tommy Jadi, kita membuat lubang baru Lubang yang lama kita perlebar lagi Harapannya nanti lubang untuk buang kotorannya juga lebih besar Dianya bisa bi-abi dengan normal Ini kalau kita raba sih Ada kotoran yang numpuk banyak ya di dalamnya Pantes, napsu makannya turun Bahkan 2-3 hari terakhir ini Dia nggak mau makan sama sekali Ini sambil operasi Sambil kita keluarkan kotorannya juga Itu akan lancar ya, top-topnya ya Yuk, mas, kita bawa ke sana yuk Terima kasih telah menonton Jadi, ini kita lagi proses pembuatan lubang anus baru Kalau di manusia itu sebenarnya kasusnya juga familiar Kita beberapa kali jumpain di media-media elektronik Kasus seperti ini khususnya pada bayi Karena penyakitnya adalah penyakit bawaan Karena bawaan genetik Biasanya kalau semisal di manusia nih Sebelum mereka dioperasi untuk pembuatan lubang anus baru Akan dibuatkan lubang kotoran sementara di area perut Jadi, di area perutnya dibikinin kantong Untuk pembuatan kotoran sementara Sebelum anus baru dibuat Nanti ketika usianya sudah mencukupi Dan layaknya akan operasi Baru operasi selanjutnya Nanti dibuatkan lubang baru Usus yang ditempel di perut Nanti akan dipindah ke lubang anus Terima kasih telah menonton! Nah, sahabat radian Ini tadi kita sudah selesai tindakan operasi Ini impusnya sedang fase recovery Kalau namanya fase operasi Pasti suhu tubuh kan turun Harapan kita biar dia cepat siuman Cepat recovery Jadi sekarang fase operasi kita bantu dengan lampu infrared Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!